Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Welder DWA Dalam video kali ini kita akan memasang pintu besi Pagar railing tangga stainless Dan pemasangan bekas kanopi di atas pintu besi Sobat kreatif Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi buat sobat kreatif semuanya Silahkan subscribe, like, dan komen Juga share Agar channel Welder DWA makin berkembang Lebih baik lagi Terima kasih Ini tempat pemasangannya Yang mau kita pasang kanopi Pintu besi dan railing tangga stainlessnya Sobat kreatif Ini kanopi bekas yang mau dipasang Menggunakan pipa ulir 1 in Kita repair dulu Untuk kanopi lamanya Ditambah pipa bagian tengah Untuk pemasangan sebandingnya nanti Panjang kanopi ini 3 meter x 2 meter Dan pemasangannya akan digantung Tanpa tiang dan yang 2 orang Repair kanopi ini Yang 2 orang Sebagian memasang Railing tangga stainlessnya Kita lihat dulu Di dalam Lewat dapur sini Sobat kreatif Panjang railing tangga Yang mau dipasang Sampai atas 8 meter Dengan menggunakan pipa stainless 1,5 in Dan pipa stainless 1 in Campuran motif 1 in Juga memakai aksesoris Karena anak tangganya Belum di keramik Pemasangannya cuma Di baut di nabol Dan di last Tidak memakai ring Blenders Untuk tampaknya Dan ini repair Kenopinya sudah siap Kita pasang sebandingnya dulu Sobat kreatif Dan untuk ukuran sebandingnya Konsumen minta dilebihkan 1 meter Jadi beli sebandingnya 4 lembar Panjangnya 3 meteran Nanti pemasangannya Berada di atas pintu besi Dan kanopinya Digantung Ini pemasangannya Di daerah pegunungan Sobat kreatif Jadi tidak membawa Peralatan yang agak rumit Seperti steger Atau perancah Jadi kita membawa Alat las Dan gerenda Karena tempatnya sangat jauh Di tempat pegunungan Lalu Setelah siap Untuk pemasangan sebandingnya Kita naikkan Dan kita baut Dinabol Bagian belakang Juga samping Yang ada temboknya Dan yang sebelah Kiri Dikasih Bracket Untuk penyangga Karena tidak ada Tiangnya Terima kasih telah menonton! Setelah siap bagian kanopinya Lalu kita pasang Untuk pintu besinya Dan sebagian Meneruskan Railing Tangga Stainless Sebelum kita pasang Pintu besi ini Kita flashback Dulu sebentar Ke pembuatan Pintu besi ini Sobat kreatif Pintu besi ini Berukuran lebar 125 cm Dan tingginya 245 cm Ini kusen pintunya Bagian tepi Sudah kita buat Memakai besi holo 4x4 Dan untuk Daun Pintunya Dibagi menjadi 4 daun pintu Dan bagian atas Juga disekat Seperti angin-angin Tapi dipasangi Plut Acer Untuk pintunya Kita buat 4 daun pintu Biar bisa dibuka Separuh Bagian atas Atau dibuka 1 daun pintu Separuh Bagian atas Karena ini Pintu besi Untuk pintu dapur Dan untuk Plut Acer Memakai Plut Acer Tebal 1mm Dan di banding Manual Untuk Engselnya Dikasih 8 biji 1 pintu Dikasih 2 engsel bubut Tengah Memakai slot Kunci 2 Dan handle Dikasih 8 Luar Dan dalam Catnya Nanti kita Akan Cat Warna Hitam Mengkilap Oke Sobat kreatif Kita pasang dulu Untuk pintu besi Ini Menggunakan Baut Dinabol Di Baut Dinabol Satu Sisi Bagian Kusennya Sebelah Kiri Setelah Itu Di Water Pas Lurus Lalu Dilas Baut Dinabol Dan Sebelah Kanan Cuma Mengikuti Keseimbangan Kusen Pintu Sebelah Kiri Agar Daun Pintu Dan Slot Kunci Tengah Bisa Pas Tengah 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 Jangan Tengah 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 Hai dan ini pemasangan railing tangganya di dalam rumah sebagian dipasang dan disambung lastnya untuk bagian yang sudut-sudutnya bagian bawah sendiri pegangan pertama anak tangga kita tambah bracket cepat kreatif biar terkuat tidak goyang dan setelah itu semua yang bekas jelas di gerindra dan di amplas lalu dipoles ulang dan hasilnya seperti ini sobat kreatif untuk kanopi bekasnya juga pintu besi dan pagar railing tangganya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi buat sobat kreatif semuanya Sekian dulu video dari kami jumpa lagi dalam video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!